bagus ini terbaik ini bagus untuk memasuk Terima kasih telah menonton 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 Jadi pada peristiwa pada tanggal 20 November 2024 Pukul 20.00 TSK MFM mendatangi rumah korban yang berada di Kecamatan Tabungkanteng Di dalam rumah tersebut terjadi cekcok Terjadi adu mulut karena ada beberapa hal yang TSK tanyakan kepada korban Tapi korban tidak memperdulikan Sampai disitu ada kejumuruan dari TSK kepada korban Karena korban TSK meminta handphone korban untuk di cek Tetapi korban tidak menghiraukan sehingga TSK mengambil parang kemudian mengarahkan ke bagian wajah sebanyak dua kali Pada saat itu anak korban terbangun Pada saat itu anak korban terbangun kemudian terhadap anaknya juga itu dihabisi di pejara dua kali juga ya Dua kali tebas di kepala bagian belakang Akibat perbuatan tersebut kedua korban langsung meninggal dunia di tempat Kemudian TSK berusaha melarikan diri Dan pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 Koordinasi tim Resmob Polda Surut dan tim researcher dari Kepulauan Sangye Berhasil menangkap TSK di Pelabuhan Bitung Ketika akan turun dari kapal dan akan melarikan diri ke Kelurahan Paket yang dikit Jadi ya kita perlu mengapresiasi karena TSK ditangkap tidak lebih dari 1 kali 24-nya Pasal yang dikenakan atau pasal yang disangkakan yang pertama adalah pasal 340 subsida 338 Dan pasal 80 undang-undang tentang penindahan anak ancaman hukuman Hukuman mati-mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dalam waktu 20 tahun Demi kemungkinan yang bertanya Jadi untuk si pelaku dengan si korban ada hubungan pacaran Karena si korban sudah bercerai dengan suaminya Itu untuk latar belakang antara si pelaku dan si korban Kemudian untuk si pelaku sampai saat ini Belum pernah atau berindikasi pindah-pindahannya atau residivis Tetapi nanti akan kita dalami Kita koordinasi dengan koras tangihe Apakah si pelaku ini adalah servis atau tidak Barang bukti yang diamankan Barang yang digunakan untuk menghabisi si korban Baik anak maupun si istrinya, si ibu Dan si ibu sempat melakukan perlawanan Makanya tangannya putus Kemudian ini pakaian Yang digunakan oleh si pelaku Ini handphone yang diambil juga Korban Ini si korban Ini kasur Tepat tidur Daripada si korban Sepery sama Ikuti tepi Ya mantap Ya Kusup di daangkang Ambil Leng anak Kuatleri Leng kuatleri Terima kasih.